Pemerintah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga 14 Juni 2020 mendatang. Pemerintah Tangsel juga akan membelakukan surat izin keluar masuk atau SIKM bagi warga di wilayahnya. Setelah DKI Jakarta, kini Tangerang Selatan juga menerapkan surat izin keluar masuk atau SIKM bagi warga yang akan masuk atau keluar wilayah tersebut. SIKM diberlakukan sesuai Peraturan Gubernur Banten No. 24 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB dan penanganan COVID-19 di Banten. Warga yang membutuhkan SIKM dapat mendaftarkan diri secara online melalui situs resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga memperpanjang pembelakuan PSBB di dua pekan ke depan karena penyebaran COVID-19 di wilayah ini cukup tinggi. Kita bahas makanya kenapa sekali lagi PSBB harus diperpanjang di wilayah Tangerang Selatan. Dan juga ada tambahan yang di perwala yang sekarang ini adalah mengenai pengertian KTP elektronik dan juga nanti Pak Rpim bagi hukum yang akan menjelaskan. Terus ada surat izin keluar masuk wilayah Banten. Sementara di Kota Tangerang, sejumlah tempat ibadah mulai mempersiapkan kembali dibuka dalam perpanjangan PSBB tahap ketiga. Namun tetap menerapkan protokol kesehatan dan penanganan COVID-19, antara lain pembersihan suhu tubuh, penyediaan tempat cuci tangan, dan jaga jarak. Wali Kota Tangerang, Arief Mismansyah, memantau persiapan yang dilakukan sejumlah rumah ibadah sebelum dibuka kembali untuk jamaah. Di antaranya masjid, gereja, vihara, dan sejumlah tempat ibadah lainnya. Pembukaan tempat ibadah ini akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kesiapan pengelola rumah ibadah agar tetap aman bagi jamaah yang beribadah di sana. Dan kepada seluruh pengelola rumah ibadah, mudah-mudahan kita bisa terus disiplin. Karena vaksin COVID-19 yang sekarang kita miliki adalah kedisiplinan agar masyarakat tetap jaga jarak, gunakan masker, dan sering-sering. Seluruh tempat ibadah diharapkan melaksanakan protokol kesehatan penanganan COVID-19 secara ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Peminta Kota Tangerang tak segan untuk menutup kembali tempat ibadah jika melanggar ketentuan protokol kesehatan dalam PSBB. Dari Tangerang, Banten, Sukron, INews melaporkan.